oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi balik lagi di teknologi senada saya bagusnya Wendy apa kabar teman-teman sudah lama tidak bertatap muka kali ini di sore hari kita akan coba jalan-jalan pakai HD 785 strip 7 seperti apa rasanya dan seperti apa HD itu dump truck heavy duty ya ayo kita cek langsung untuk mengoperasikan unit atau alat ya jangan lupa tetap P2H apa saja poin-poinnya yang paling kritikal yang pertama kita cek dulu oli engine ya oli engine pastikan di posisi antara load sampai height nah ini untuk engine stop jadi diposisikan antara load sampai height ini untuk L engine ya kita cek untuk oli hidrolik nah ini untuk oli level hidrolik pastikan ini terlihat ya olinya ya ini full ini kemudian di oli transmisi nah ini harusnya disini ya ini sangat kotor sekali nah dia disini kalau stop kalau running dia disini oke kemudian kita ground tank untuk keliling di unit dari apa baut roda sampai kondisi-kondisi yang kiranya tidak normal ya seperti baut-baut yang kendor atau level suspensi kalau aman kita lanjut keliling kemudian cek fuel atau bahan bakar pastikan tidak habis bisa kita cek level yang di atas monitor atau yang manualnya disini ini masih setengah kemudian cek level suspensi antara kanan dan kiri sesuaikan levelnya di panah sudah ada disitu tinggal kita cek secara langsung baik setelah kita melakukan pengecekan kita langsung naik ke unit jangan lupa setiap menaiki unit 3 titik tumpu ya apa maksudnya 3 titik tumpu itu jadi ketika kaki 1 berarti tangannya harus 2 oke kalau kakinya 2 tangan 1 boleh ini 3 titik tumpu ya dan pastikan seperti itu terus sampai kita menaiki dengan selamat pause dulu kemudian untuk pengecekan yang di atas kita cek level coolant ya ini untuk reservoir tank atau sub tanknya untuk coolant pastikan sesuai levelnya ini jangan sampai kurang kemudian kita cek juga apart ya apartnya ini gignya harus di posisi hijau atau green area dan fire suppression systemnya juga itu yang tabung merah itu jadi di gignya itu harus di green area oke langsung aja kita masuk tabin sebelum melakukan pengopresian unit jangan lupa ya simper untuk surat izin mengudi pertambangan pastikan masih belum expired ya untuk simpernya kemudian kita cek seatbeltnya untuk seatbeltnya pastikan berhumpi dengan baik posisikan kita senyaman mungkin kemudian sebelum menyalakan unit kita kelaksan satu kali kita tanda kita akan menyalakan unit ya sebagian pengetahuan aja ini untuk monitor panel HP 785 strip 7 mungkin ini radio komunikasi disini untuk layar kamera mundur ini untuk panel AC kemudian ini radio ini switch untuk aktifasi komponen dalam lampu-lampu simple ya ini untuk unit HD 785 strip 7 kompat switch oke kita langsung aja coba jalan-jalan oh ya ada ini lebarnya kurang lebih 6 meter ya jadi antara sepion piwi sampai sepion kanan sepion kanan itu kurang lebih 6 meter tingginya kurang lebih 4 meter untuk lebih detailnya ada di shock manual kemudian panjangnya dari depan sampai belakang kurang lebih 9 meteran oke kita mulai ya pastikan channel radio komunikasi sesuai area area lokasi ya langsung aja ketika kita mau maju kita klausan dua kali ya apanya pak suatu aturan dari ketambangan itu buat ini ada orang yang di luar unit beginilah rasanya kalau kameranya goyang malum kameranya masih jagel ya kebetulan libur jadi jalan-jalan sangat sepi kapalnya libur mungkin lain kali kita akan nge-flop pas operasi oke teman-teman jika kalian berkenan bisa subscribe channel teknologi ada like share bagi pengetahuan juga disana banyak juga tentang teknik semoga bermanfaat dan jika ada saran bisa langsung di tolong komentar atau butuh pengetahuan alat berat apa bisa nanti kita bikinkan videonya ya karena disini lumayan lengkap juga untuk unit-unit untuk proses penambangan mining tool ya tool mining project oke ya kita sedikit lama mengulas tentang pengoperasian HG785 after B2 ini jadi supaya seperti harus menjadi pengetahuan aja karena contoh HG785 ini lumayan untuk penguatannya jadi kebetulan saya kosongan tidak bahwa penguatan karena tidak safety juga kalau kita bikin video posisi penguatan agar teman-teman bisa tahu setiap unit di area pertabangan itu mungkin agak aneh karena bodinya seperti apa ya jarang lah di akutan umum ya jadi simple dia pakai matic jadi sistemnya sistem matic kita tinggal negas aja di kaki itu ada gas ada service brake sama emergency kemudian disini di tangan sini ada namanya retarder atau catering untuk bahasa keren jadi sangat simple orang awam pun gampang untuk operasikan alat ini mungkin hanya haluannya yang agak yang ripet karena lumayan lebar tinggi sedangkan kita posisinya di setaring kiri biasanya kan umumnya kalau kendaraan itu kita di kanan untuk supirnya ini kita di sebelah jadi harus biasa kalau untuk kenyamanan 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 sistemnya dia menggunakan A-frame jadi sangat elastis untuk mengikuti postur jalan dan juga di belakang menggunakan top road jadi sangat elastis ketika postur jalan tidak rapat miring kenyamanannya terjamin dan juga suspensinya yang full ikuti terus video teknologi senada mudah berkenan jangan lupa senyum kali ini kita akan menuju ke kosong karena ada sedikit terbaikan mongong produksi lagi limbur penyayat untuk pemandangan hijaunya sehingga teman-teman bisa merasakan kesesukan udara di sini kita tidak usah jauh-jauh pikniknya bisa dibayangkan kita di ketinggian berapa melihat LV itu atau sarana mobil jadi teman-teman bayangin kalau mobilnya yang di luar sana itu kita lihat itu segitu ini cara 10 meter tidak ada 10 meter itu ya mobilnya kita kita lock lock ini untuk loksapnya mohon makhluk jika videonya ketarangan ini tangannya yang mengambil kamera oke teman-teman kita akan parkir kita parkir manis karena sudah dilengkapi dengan kamera mundur sudah dilengkapi kamera mundur jadi kita tinggal perhatikan oke kita sudah sampai workshop nah itu ya sedikit gambaran pengoperasian HD alat pertambangan jadi dia berfungsi untuk memindahkan tanah jadi dari tanah yang diloding oleh eksavator dibuang ke disposal dan begitu seterusnya jadi dia beroperasi di hampir 22 jam di setiap harinya makanya harus dilakukan maintenance yang rutin jadi program maintenance ini biasa dilakukan di 250 jam setiap 250 jam kelipatan dengan terus menerus dan supaya apa supaya unit itu sebenarnya tidak boleh breakdown tidak boleh rusak yang tidak diinginkan maksudnya yang tidak direncanakan mengurang agar apa namanya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan itu tidak banyak ya karena ketika terjadi kerusakan yang tidak diinginkan tiba-tiba itu akan sangat membengkak di biaya perbaikannya lain kalau perbaikan yang sudah direncanakan sesuai factory ya sesuai pabrikan jadi ada periodic service kemudian ada midlife midlife itu untuk rencana perbaikan di setengah umur unit ya kemudian ada general overhaul atau di umur unit yang ditentukan agar komponen-komponen utama itu diganti jadi itu gambarannya supaya teman-teman bisa bisa mengetahui sedikit ya nanti kita akan ulas lagi lebih dalam tentang basic maintenance saya akan bikinkan video tentang teori basic maintenance ya mulai dari fondasi-fondasi kita untuk melakukan maintenance bisa diaplikasikan juga di unit kecil atau mobil-mobil kita di rumah supaya apa supaya kita enak mengendarai itu tidak was-was ya tidak takut rusak di jalan sebenarnya kita sekarang ini sedang belajar dengan cara maintenance pesawat ya supaya tidak ada rusak di jalan atau ketika beroperasi rusak apa yang terjadi ketika pesawat sedang dioperasikan mengalami rusak ya nah itu yang tidak kita inginkan makanya di dunia pertambangan pun kita lagi berusaha seperti maintenance-nya pesawat ya oke makasih ya atas perhatiannya udah terlalu banyak panjang lebar kita ngomong supaya tidak bosan kita cukupkan ya terima kasih jangan lupa senyum dan semangat pagi jangan lupa ya subscribe like and comment ya di teknologi senada datang 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 Terima kasih.